Intro Masih dalam rangkaian seleksi kompetensi P3K Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Maedun di BLU Politeknis Kesehatan Kemenkes Malang Kampus 6 di Ponorogo 10-11 Desember 2022 Di hari kedua ini, peserta yang mengikuti seleksi berjumlah 184 sedangkan satu orang tidak hadir dikarenakan sakit Asisten pemerintahan dan kestrasegda Kabupaten Maedun selaku PLT Kepala BKD Kabupaten Maedun Sujiono meninjau langsung pelaksanaan seleksi mengatakan Kabupaten Maedun Tahun 2022 mendapatkan formasi sebanyak 138 untuk nakes setelah dibuka pendaftaran yang mendaftar sebanyak 366 orang yang memenuhi syarat administrasi 299 Dari jumlah tersebut, mereka yang mengikuti ujian di Ponorogo sejumlah 292 peserta sementara 7 lainnya di daerah lain sesuai permintaan peserta Sujiono berharap para peserta dapat mengikuti seleksi sesuai ketentuan hadir tepat waktu, mentaati prokes dan mereka sudah mempelajari aplikasinya sehingga di lokasi efektif waktunya Jadi, Kabupaten Maedun Tahun ini mendapatkan alokasi formasi 138 untuk nakes kemudian dari formasi tersebut kita buka pengumuman pendaftaran yang daftar itu 366 dari 366 yang syarat administrasi itu 299 299 mereka nanti mengikuti tes Jadi, tes di sini sudah dilaksanakan 2 hari mulai kemarin sampai hari ini ditilok kita sebagian besar di sini di Ponorogo ini sebanyak 292 peserta yang mengikuti di sini yang lain itu terbendar ada yang di Turabaya ada yang di Jakarta ada yang di Terulu ada yang di Makassar itu terpisah-pisah ada 7 orang di Makassar kemarin itu semuanya hadir yang hari ini satu orang tidak hadir karena ada yang sakit itu terlalu sakit ya, rempani kita mereka mengikuti sesuai ketentuan hadir tepat waktu kemudian prokes kemudian dia ke sini sudah mempelajari aplikasinya sehingga nanti tidak banyak memangkan waktu efektif waktunya sementara salah satu peserta seleksi atik Yunita Sari dari Saradan menceritakan persiapannya untuk mengikuti seleksi dengan berdoa belajar semaksimal mungkin untuk mengerjakannya untuk hasil berserah kepada Allah SWT persiapannya yang pertama mempertinya kembali belajar semaksimal mungkin kalau hasilnya serahkan semua Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati